Ya pemirsa dengan Togi kita akan kembali memberitakan kasus yang masih terus dibemincangkan oleh masyarakat berkaitan dengan kematian Sina dan Eki, usai bebas dan kembali ke kampung halaman. Mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan Banjir Hadiah. Ya Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cerebonco Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Peggy pun mengaku sepeda motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat pekerja di Cerebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah. Untuk kelanjana ke depan, saya akan bertimbangkan lagi. Misalkan rejeki saya ada di bangunan, saya akan terus menerima di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga tujuh hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cerebon, Copara, Toy Skandar, Ainews melaporkan.